Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ya Allah yang maha pemberi tanpa batas Kenapa beliau mencari nama ini? Karena orang-orang memberikan batasan pada keadaan Nabi Zakaria Kata orang-orang, sudahlah Anda tidak akan pernah punya keturunan Isti Anda pun difonis secara klinis, maafu ya, menufus dan mandul Anda sudah sepuh begini, mana mungkin punya keturunan Maka memohonlah Nabi Zakaria menyebut nama Allah dengan penuh harap Dan beliau sudah tidak peduli dengan pembicaraan orang Hukuman orang, ponis orang, sudah tidak peduli Dia katakan, Ya Allah, sekarang saya hanya fokus kepadamu yang memberi tanpa batas Dan mereka mengatakan, aku punya batasan Begitu memohon, anugerahkan dari sisimu saja, Ya Allah, bukan yang lain Saya hanya yakin denganmu Engkau pasti mendengar doa saya Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan Lantas kepada siapa lagi, saya mesti mohon Perhatikan, apa yang terjadi setelah kalimat itu disampaikan Turun jawaban di ayat 39 Pakai fa, saya sering sampaikan fa itu Huruf perangkai diantara dua peristiwa tanpa jeda Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua pengabulan doa Antara pengabulan dengan berdoa, tidak ada jeda Begitu selesai doa, turun jawaban Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak Langsung diberi nama Yahya Seketiga Nah pertanyaan saya Apakah setiap Anda berdoa kepada Allah Bahkan menyebut kalimat ini Ada rasa penuh harap yang dalam, dalam jiwa Anda Jangan-jangan cuma kalimat di lisan saja Cuma dilisan, tapi hatinya tidak bekerja Kalau cuma doa begini, jangankan Anda Anak kecil saja bisa Coba silahkan lihat, anak kecil 4 tahun 5 tahun Ajarin dia doa Dan seterusnya Dia cuma baca saja Cuma hatinya tidak ada getaran Kalau doa Anda ingin cepat dikabulkan oleh Allah Kenapa diisyaratkan dengan kalimat Allahumma hadirkan rasa yang dalam Di dalam harapan Anda bermohon kepada Allah Pusatkan hanya kepada Allah saja Yang lain tepikan Bers?